Intro Kapores Asahan, Roman Semadana Elhats bersama PJU, Pores Asahan menggelar kegiatan bertajuk Jumat Curhat untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. Kegiatan Jumat Curhat ini dilaksanakan di Masjid Al-Hudda, Lusun 3, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Seidadab, Asahan, Sumatera Utara. Dengan diadakan di Jumat Curhat ini, para jamaah memberikan sejumlah aduan dan masukan serta menyampaikan keluhan yang terjadi di seputaran tempat tinggal mereka. Berbagai macam keluhan, masukan dari beberapa lapisan masyarakat di kegiatan Jumat Curhat ini, maka pihak Pores Asahan langsung menindak lanjutinnya. AKBP Roman juga mengatakan, kegiatan Jumat Curhat ini merupakan program Kapori guna menyerap aspirasi, permasalahan yang ada di masyarakat tentang berbagai hal baik sosial, keamanan, dan keluhan terkait pelayanan Pori. Selain itu, kegiatan Jumat Curhat ini untuk menjalin silaturami sesama. Kapores Asahan juga mengatakan kepada para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi tawuran, geng motor, maupun balap liar, dan tingkatkan tolerasi antara umat beragama, jauhi paham redikalisme, jauhi narkoba, tertib berlalu lintas, dan bijak dalam menggunakan media sosial. AKBP Roman juga mengingatkan kepada masyarakat dan para jamaah masjid apabila membutuhkan pelayanan Pori, khususnya Pores Asahan, untuk tidak segan-segan menghubungi Bak Bin Kam Timas dalam pelayanan Pores Asahan melalui Kalsenter 110 dan siap melayani aduan masyarakat 1x24 jam. Selesai kegiatan Jumat Curhat ini, Kapores Asahan menempelkan stiker himbawan di Dindimasyid Al Huldah untuk mempermudah masyarakat untuk memberikan pengaduan atau kejadian yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Menurung, Triburata TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!